Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Keputusan ini mulai berlaku setiap tanggal ditetapkan Ditetapkan di 2 Mei pada tanggal 2 Mei 2017 Wali Kota Dumpai ZulQVAS di Tandatangan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih telah menonton 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 dan pemerintah bangsa untuk memenuhi hak-hak berdasarkan isyarat dan menghindari anak-anak dari 21 penyalahgunaan perlakuan ujian penyiksaan melalikan ekspetasi kekerasan terhadap anak, distribimasi atau pemakaian obat-obat teralang pornografi. Menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita mendukung hak-hak anak dan melakukan upaya kesejahteraan anak-anak meningkatkan partisipasi anak di dalam pembangunan kota Jumai hasil yang diharapkan terbangun yang komitmen, partisipasi dan merangkaktif para pembangunan kebintangan tentang pemenuhan hak anak, pelindungan anak dan partisipasi anak. Meningkatkan koordinasi dan pembangunan kepentingan dalam pembangunan korum anak. Terwujudnya salah satu indikator Kabupaten Kota Layak Anak kami berharap kota Jumai bisa mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dari pertama mungkin menaik tingkat media. Peserta Peserta kegiatan secara sehat perusahaan kuduli anak sekaligus penghubungan asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia dan korum anak kota Jumai priode 2017-2019 kota tahun 2017 jumlah 150 orang waktu dan tempat perusahaan di Baurum Hotel Grand Prix Jumai Jalan Jumat nomor 80 Jumai sumber dana berasal dari agar pendapatan dan pelayan diara kota Jumai demikianlah laporan penyelenggaraan ini disampaikan selanjutnya kepada Bapak Wakil Walaikota Jumai kami mohon perkenan yang untuk membuka acara ini secara resmi sebelum saya tutup saya ada dua buah pantun lebat kayu pantang dan gaji dibiarkan hidup jadi pendokong negi penuhi hak anak sedari diri agar bangsa ini elak berbudi perpualan berbaju menutup aurat berhias buka di dekat tepi semoga kejahatan ini penuh manfaat mudah bekal kita dalam mengaku wabarakatuh 2017-2019 oleh Bapak Aji Sutoko Aries Sutoko kami bersenang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang Bogor pergi ke kota Numai Naik pesawat bersama Rangus Musa Selamat datang di Hotel Grand Jury Numai Kepada Bapak Ibu hadirin semua Ijin satu lagi ya Pak Anak desa berantap ke kota Ibu dan ayah melepas pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulanya kata Telah sudi hadir di Hotel Grand Jury Numai Ada staff khusus Pak Yang sama-sama kita hormati Bapak Eko, Wakil Wali Kota Numai Pak Jose, Andinus yang bersetempatan hadir bersama kita Dan Lanal Dumai, terima kasih Pak sedang hadir Yang kami hormati dan cukup membanggakan kami Perusahaan yang ada di Numai Bapak Luhur Sudi Budi Arso yang sudah sudi hadir bersama kita disini Ketua Aksai Pusat, terima kasih Pak Luhur Bunda Leni, terima kasih Dan Bapak Ibu hadirin semua Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini Di Ballroom Hotel Grand Jury Numai Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul di Ballroom Hotel Grand Jury ini Dengan penuh sukacita dan bahagia Dalam rangka pemasahan pengurus asosiasi perusahaan anak Indonesia Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh undangan Seperti yang sama-sama kita ketahui Dasar pendirian Aksai adalah ikut berpartisipasi Dalam membangun pemerintah Bagi dunia usaha yang ada di Kota Dumai Untuk menerapkan kota layak anak Dengan melibatkan peranan dari semua dunia usaha Dalam perlindungan pemenuhan hak anak Dan menyuarakan aksi melarang tindak kekerasan terhadap anak Keberadaan Aksai diakini merupakan wadah sinergi Dan percepatan upaya perlindungan anak Terutama untuk memastikan peran dunia usaha di Indonesia Dunia usaha dianggap memiliki peran strategis Untuk menjadi mitra pemerintah Yang bersama anggota masyarakat Dan berbagai inisiatif Berbasis komunitas lainnya Dalam hal ini Saya atas nama ketua berserta pengurus Aksai Kota Dumai Memohon dukungan dan doa dari seluruh anggota Masyarakat pemerintah Kota Dumai Untuk mengemban pegas mulia ini Agar tidak ada lagi anak-anak Kota Dumai Yang menjadi korban kekerasan dan kezaliman Dalam berbagai aspek Membeli cempedak di purnama Mari dibelah di atas lantai Aksai Kota Dumai baru bermula Untuk kesejahteraan anak Dumai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Wakil wali Kota Dumai Ayah Eko Suharjo SE Ayah yang bagi kami adalah Ayah yang luar biasa hebat Untuk anak-anak Kota Dumai Yang terhormat Ibu PLH Sekretaris Menteri sekaligus deputi tumbuh kembang Anak Kementerian PPPA RI Bunda Lini Yang terhormat Bapak Ketua Aksai Pusat Bapak Lubus Budi Arso Yang terhormat Bapak Ibu Forkom Binda Atau yang mewakili Yang terhormat Kepala Pimpinan Perusahaan Sekota Dumai Atau yang mewakili Yang terhormat Ketua Aksai Kota Dumai Bapak Aris Utomo Yang terhormat Bapak Atau Ibu Kepala Dinas Badan Camat Lurah Kepala Puskesmas Kota Dumai Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai Beserta Anggota Yang terhormat Yang terhormat Ketua TPP Kota Dumai Beserta Anggota Dan Para Hadirin Sekalian Beserta Anggota Pengurus Morung Anak Dumai Yang saya banggarkan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Berbahagia Pada siang hari ini Salawat Beri salam Tidak lupa pula Kita ucapkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dengan Mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hadirin Sekalian Hari ini Adalah Hari yang bersejarah Bagi kita Forum Anak Dumai Priyode 2017 Sampai dekan 2019 Hari ini Adalah Hari Dimana kita Melengkarkan Kaki Untuk Membangun Dumai Hebat Hari ini AISIP Dan kita Semua Membangun Komitmen Yang besar Komitmen Untuk Memujudkan Kota Dumai Adalah Kota Yang layak Anak Untuk Itu Mari kita Satukan Tekan Jadikan Anak Adalah Aset Bangsa Yang berharga Dan Mari bersama Hapuskan Kekerasan Terhadap Anak AISIP AISI yakin Kita semua Pasti Mampu Mewujudkan Itu Karena Kita Disini Adalah Putra Putri Terbaik Kota Dumai Salam Anak Indonesia Salam Ayah Ego Dan para Hadirin Yang berbahagia AISI Selangku Ketua Forum Anak Dumai Yang baru Mengucapkan Terima kasih Karena Sudah Dibukukan Oleh Ayahnya Anak Anak Dumai Yang hebat Dan AISI Mohon Doa Untuk Kita Semua Yang ada Disini Agar AISI Dan Teman Teman Pemurus Forum Anak Yang baru Dilantik Dapat Menggembar Amanah Dengan Baik Demi Mewujudkan Dan Memperjuangkan H-H Anak Di Kota Dumai AISI Bukanlah Apa-apa Atas Pemurus Forum Anak Dumai Ayo Mari Kita Bangun Forum Anak Dumai Yang Lebih Baik Kedepannya Kita Harus Bisa Menjadi Forum Anak Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Forum Anak Yang Terkenal Dengan Sejuta Keseruan Dan Keceriaannya Dan Juga AISI Berterima kasih Kepada Bang Irfan Dan Kawan-kawan Forum Anak Dumai Mes Priode Sebelum AISI Kak Putri Dan Kawan-kawan Bang Halim Dan Kawan-kawan Forum Anak Dumai Sebelum AISI Yang Sekarang Sudah Menginjak Usia Dewasa Insya Allah Dengan Nongkat Estafet Yang Telah Kalian Berikan Kepada AISI AISI Bergunakan Sebaik-baiknya AISI Dan Teman-teman Forum Anak AISI AISI Menahan Ego Dan Semoga Di Masa Kepemimpinan Forum Anak AISI Lebih Banyak Prestasi Yang Kita Raih Untuk Forum Anak Dumai Lebih Banyak Anak-anak Yang Terperhatikan Baik Dari Segi Pendidikan Kesehatan Maupun Kesejahteraannya Bersama Teman-teman AISI Dapat Menggembangkan Forum Anak Dumai Teman-teman Sekalian Mari Jadikan Sebuah Masalah Sebagai Sebuah Tantangan Kita Dalam Menjadikan Forum Anak Dumai Sebagai Forum Anak Yang Hebat Jangan Pernah Lari Dari Masalah Karena Kita Adalah Putra Putri Terbaik Kota Dumai Baiklah Ini AISI Mau Menyalamkan Yaitu Agar salam Anak Indonesia Untuk Bapak Bapak Dan Siapa Kita Teman-teman Menjawab Anak Indonesia Dimana Kita Di Dumai Forum Anak Dumai Hapuskan Kekerasan Terhadap Anak Oke Siap Dimana Kita Di Dumai Anak Dumai Hapuskan Terhadap Anak Anak Selamat Selamat Siap Selamat Siap Selamat Selamat Sh Prep Dan Sekretaris sementri, sementara ya sementri, rela sama juga Pak Yusya ya, sementara sementri. Dan di putih ya, Ibu Lenya Agustin, ini sudah kesian kesekian kali adil Ibu Dumai. Hari ini langsung dikawal oleh Ketua Apsai, Pak Luhur Budiaso, selamat datang di Kota Dumai Pak. Insya Allah, karena Bapak ini memberikan semangat untuk kita semua, kepada kawan-kawan semua, sehingga Dumai tadi disampaikan oleh Pak Irfan, menjadi kota layak anak. Kalau kemarin pertama, bisa kita menjadi bagian. Kemudian, ini berbiasa di gagah Pak Yusya Aldino dan Lanal Kota Dumai Pak. Coba biar kelihatan semua Pak, gagahnya Pak Pak. Kalau memang, biar biasa Pak Yusya Aldino, satu bulan sudah ada Pak? Belum ada. Selalu benar-benar ada gagah-gagah semua ya Pak, nyatanya Pak. Kemarin Pak Afianto, Pak Rusahdi, kegunaannya Pak Jagini juga ya. Sama dengan buah kan, gagahnya sama. Kemudian Ketua Pengadilan, Pak Ustadz Sasminudin, Ketua Pengadilan Agama, yang tidak mau mengindahkan masalah anak-anak, bercerai di usia anak-anak. Anak-anak suka punya anak. Ini bagian sosialisasi kita. Kemudian, Ketua Gerungi beserta jajaran, Ketua Darma Wanita Persatuan, anggota Dewan, penjabat yang ada di depan pemerintahan Kota Dewai, para jamak, para kepala puskesmas, para ulang, yang berkena hadir, pimpinan pusat, yang ada di Kota Dewai semuanya. Ini sudah tergabung tiap saya semua nih Pak. Insyaallah sudah semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, Ketua Pak Arisotopo yang baru dilantik, serta jajaran, tokoh-tokoh masyarakat, Insan Pers, adilin, juga kepada anak-anakku tadi yang semuanya baru dilantik, sebagai pengurus puluh anak lumayan. Alhamdulillah, Alhamdulillah berlalamin, puji syukur kita kira-kira Tuhan Subhanahu wa ta'ala, hari ini diberikan kelimpahan, amat nikmatnya, bisa berkumpul pada kesempatan ini, dalam acara secara sehat, perusahaan penuhi anak, selanjutnya tadi pengumpulan Apsai, Kota Lumai, pengumpulan poru anak Kota Lumai, nanti terakhir tutupnya baru buka bersama. Insyaallah, kegiatan ini berjalan lancar, usaha kita, doa kita, munajar kita, terutama untuk anak-anakku di Kota Lumai, di ijabah dan diridui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salam, sama-sama kita persembangan, kepada Jujungan Alam, Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan para sahabatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin undangan yang berbahagia, bahwa Konvensi Hari Anak Internasional, ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Artinya kita berupaya, beragam inisiatif perlindungan anak, akan kita lakukan secara terus-terus berkelanjutan. Lebih baik, lebih baik terus. Dan untuk Kota Lumai, beberapa langkah sudah kita lakukan, artinya kita aplikasikan program-program kepedulian terhadap anak tersebut. ini bisa kita lihat, dari beberapa hal tentang kegiatan aktif yang sudah kita lakukan, terutama sosialisasi perlindungan anak terpadu dari basis masyarakat. Dan tadi, ini sudah priodil beberapa, ada forum anak Kota Lumai yang insya Allah mendukung, dan semakin menjadikan kota ini ke depan, kalau deklarasinya sudah kita sampaikan sebagai kota layanan, tapi peringkatnya ke depan-ke depan lebih baik. Insya Allah memohon hubungan semuanya, terutama dari semua yang hadir. Selain dari itu, tadi yang sudah dilantik anak-anak semuanya, forum anak Lumai, ini kita harapkan sudah terbentuk, kemudian fungsinya, sebagai wadah berkumpul, untuk anak-anak bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, bagaimana mempersiapkan diri, untuk kita menghadapi penjelasan. Kita harapkan, kalau saya jangan ada anak-anak nikmati seperti itu ya, usianya sekolah ya, nikmati sekolah. Usianya bermain, nikmati bermain. Jangan nanti belum usianya, sudah merasakan hal-hal yang belum ini. Tapi saya agak bimu, seperti ini, diantara yang berdiri di lantik tadi, bajunya ada, pakai gambar lipstik-lipstik tadi. Terus ada tulisannya macam-macam. Nah, ini kita harapkan, forum anak rumah ini bisa berjalan sesuai dengan, tentunya pengawasan kita semua para orang tua. Kita akan memfasilitasi, termasuk terbentuknya nanti duta anak. Ini kita lakukan semuanya, intinya tentu menjawabin, memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita, tentang hak-haknya bisa terpenuhi. Selanjutnya, Aksai Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Ini sekali lagi, terima kasih, Pak Luhur, berkenan hadir di Dumai. Ini kita harapkan menjadi bandar sinergi, dan percepatan upaya bagaimana perlindungan anak-anak, terutama memastikan peran dari sektor swasta yang ada di Dumai. Sektor swasta, kita pastikan punya peran strategis, untuk menjadi mitra pemerintah, bersama tentunya duta masyarakat lainnya, berbagi inisiatif, tentang basis komunitas yang lainnya. Ada tiga pilar utama, dalam penggera pembangunan, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak semuanya. Pak Luhur, kami ingin sampaikan, sekali lagi terima kasih, ini anugerah dari Allah, bahwa kita punya pantai ini luar biasa, 135 kilo, langsung berhadapan dengan selat melakang, sosial strategis, hari ini banyak pembangunan, terutama daerah industri, kita juga berbatasan sama jalur internasional, makanya di sini ada danlanal, di sini pasukan di Rubalang banyak Pak, ada danlanal, ada radang, ada rudal, apa lagi itu. Macam-macam di sini, untuk kota kecil ini banyak yang noreng-noreng, belum noreng-noreng untuk apa yang lain kan, tapi yang jelas, kita Dubai Bangka ini, tapi sekali lagi, kehakilan perusahaan-perusahaan ini, kami harapkan juga memberikan feedback yang baik, kita saling berbagi, kita saling bersinergi, dan sedikit, nanti kami juga ingin memastikan, bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan ini, ada danlanal yang positif berlain-lainnya, tapi kami sampaikan yang negatifnya dulu, ini kehadiran perusahaan-perusahaan di sini, namanya industri, hasilnya pasti ada polisi, ya, polisi ini sudah cukup banyak di sini, eh well, kandungan, kita kan nggak punya air besi, air hujan kita terkontaminasi, kita pastikan kader timbal, PB yang diuduk ini, ada kandium madama itu, itu ada di laut-laut kita, mohon maaf, mungkin ini takdir Tuhan, tapi jumlah autis anak-anak kita, tahun semakin banyak ya Pak Fredia, ini mungkin pengawasan, tapi makanya ini kita ingin sinergikan, nanti nilai positifnya, ini kita evaluasi, bagaimana anak-anak kita semua, terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu semuanya, bahwa kehadiran hapsa ini, sekali lagi, kita harapkan, sesuai tujuan utamanya, bisa mendampingi, membantu, dan memberikan penghargaan, kita ingin ada proses yang berlibat, sebagai apresiasi kita, kepada perusahaan, atau pelaku bisnis, yang memiliki kebijakan, program, atau produk, yang layak anak, yang care terhadap anak-anak kita. Kita semua yakin, di arah sekarang, perusahaan, tentu inginnya, bisnis ini berkelanjutan, sustainable. Perusahaan, tentunya, kita peduli, sekali care, terhadap manusia, dan juga di sekitarnya. Jadi, profit, atau keuntungan ini kan bukan, absolut, bukan orientasi. Kita harus nonton, bagaimana bisa berbagi dengan, yang ada, di sekitar kita. Kami harapkan, ini nanti, bisa menjadi poin, bagaimana, untuk, sama-sama kita menentukan, keberlangsungan perusahaan. Dan, nilai-nilai, dan spirit ini, sangat penting, apalagi, sekali lagi, kita bicara tentang, konsep pemasaran modern, kita ingin sustainable, kita ingin ada, green level, ekonomiknya, tidak semata-mata sekali lagi, bahwa, hari ini, kita, wajib memikirkan masa depan anak-anak kita. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, ada apa untuk anak-anak kita? Ini kami harapkan, perusahaan, bisa bersama-sama, membangun, trial strategis. Dan, tentu reward, akan kita berikan. Selanjutnya, bukti konkretnya, nanti, bagaimana upside, bisa berperan, sebagai wadah berkumpulnya, tentunya, aplikasinya, sederhananya, tentu, ada tanggung jawab, sosial, perusahaan, ada CSR-nya. ini, ini kita harapkan, bisa, lebih-lebih dikonflikkan, intinya, bagaimana, bersama kita mendukung, terjaminnya, HH anak. Dan, kedepannya, tentu, kita harapkan, rumah ini menjadi kota, layak anak. kalau hari ini Pratama, besok Madya. Setelah Madya, bagaimana, utama? Iya Pak, betul. Nindya. Nindya. Kalau yang namanya, utama Indonesia, belum ada. Kota yang ideal, untuk anak, belum ada. Apalagi, yang kategorinya, betul KLA, kota layak anak, belum ketemu. Nah, ini betul menjadi, motivasi kita semua. Minimal, kita naik peringkatan, Pratama, menjadi, Madya. Insya Allah, bisa, ah, karena ini sekarang, sekretaris menteri, kepenangannya ada di Ibu. Nanti kalau ini, menjadi naik, jadi, naik saat ketika menjadi Madya, kan, kawan-kawan di, perusahaan itu kan semangat, berarti mereka terbukti. Nanti kalau gak naik-naik, sepertinya ada sesuatu, antara, hafsahin dengan, pemerintah. Jadi, ini yang kita harapkan terus, bagaimana sekali lagi, mohon maaf, alokasi, CSR-nya, ditambah untuk, kegiatan, dan kepedulian, terhadap mana. Ya, bisa parit. Kalau ESMG kan, katanya, grupnya besar, Sinar Mas. Ya. Nah, ini, oleosinical ya. Nah, ada ini banyak, derivative product, tersebut. Kayaknya, di Dubai hari ini, wajar ini, cuma di cek yang paling besar, apapun saja nih. Sinar Mas, atau Wilmar, atau apa? Wilmar. 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 Pokoknya semua lah, kalau Toyota ya, penting ada bonusnya aja untuk kita. ya, terus ada operasional, dari Toyota untuk kegiatan anak-anak. Pak. Yip, yip, yip. Yip, yip. Yip, yip. Nanti yang lain-lain. Kalau Pak Jamini, PHRI, nanti join sama Pak Ari, ya nanti ada weekend, atau nibur, anak-anak bisa dapat 2 kamar di sini kan. Atau kekenal, atau apa nanti. Jadi pokoknya kita coba, coba terus bagaimana terbaik untuk anak-anak bisa terpenuhi. Yip, yip. Bapak-Ibu semuanya, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini setara sehat perusahaan pendulianan secara resmi kami buka. Semoga Allah SWT dalam, semoga kita berpikir apa yang kita laksanakan. Amin, amin ya roda alamin. Sebagai penutup, ini tadi Pak Yose, ini satu pantung. Karena kalau pelaut pakai kapal bayang, tapi karena saya bukan pelaut, Bapak, ini pantungnya cuma berdayung sampan. Berdayung sampai ke telur pulau, berbekal mulai dan belanang. Kepada perusahaan sekota Dumai, saya menghimbau, mari penuli terhadap anak. Terima kasih telah menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton saya. Terima kasih telah menonton saya. Terima kasih telah menonton saya. Terima kasih telah menonton saya.